Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslim Baik laki-laki maupun perempuan Dalam hal ini Madrasa Aliyah Zainul Hasan Sadu Genggong Sebagai unit pendidikan Di mana anak-anak kami menimba ilmu di madrasa ini Lantas kami membuatkan wadah Untuk menyalurkan keilmuan yang sudah mereka dapat Ilmu yang didapat harus ada al-amal bihi Harus mengamalkan dengan ilmu Kemudian wan-nashru bihi Kemudian menyebarkan ilmu yang sudah didapat Madrasa Aliyah Zainul Hasan Sadu Genggong Memiliki program kelanjutan Program studi lanjut untuk kelas 12 Teman-teman IAI Keagamaan Kami memberikan tugas Dan memberikan amanah kepada mereka Untuk menjadi salah satu penyebar ilmu Yang saat ini kami letakkan di wilayah Jember Di sini mereka kami ajar Untuk menjadi pendidik Untuk menjadi guru Sebelum mereka menjadi guru yang sesungguhnya Di saat santri sudah mencari ilmu Kemudian mengamalkan ilmu di dalam Keseharian mereka Dan menyebabkan ilmu kepada masyarakat luas Di sini M.A. Zaha Bermitra dengan teman-teman pesantren Yang ada di kawasan Jember Dan Alhamdulillah Beliau-beliau para kiai Para kiai yang ada di Jember Menerima dengan sangat antusias Dan mendukung langkah-langkah M.A. Zainul Hasan Sadu Genggong Dengan mengirimkan guru-guru tugas ini Untuk mengajar Memberikan manfaat Kepada pondok-pondok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami peserta ABS Amal Bakti Santri Tahun 2018 Mengucapkan terima kasih banyak Kepada seluruh pihak Yang telah bergabung kepada kami Khususnya Madrasah Alia Hazanul Hasan Sadu Genggong M.A. Zaha Mumtaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah dalam kesempatan ini Kami mendapatkan satu kehormatan Dari pondok pesantren Zainul Hasan Genggong Kebetulan kami mendapatkan kepercayaan Di pesantren kami Pondok pesantren Syirajul Anwar Oleh lembaga Matrosah Alia Zainul Hasan Satu Genggong Alhamdulillah Alhamdulillah untuk pesantren Syirajul Anwar Yang ada di Jember ini Mendapatkan kesempatan Sudah kurang lebih ada tiga kali Yang ditempati anak-anak ABS Dari Matrosah Alia Zainul Hasan Satu Genggong ini Andai kata Tahun-tahun berikutnya Ditempati kembali Kami tidak akan mengolak Bahkan sangat senang Andai kata Untuk tahun-tahun berikutnya Sudah ditempati kembali Untuk adik-adik Yang berada di sini Kami berharap Andai kata Masih Itu masih ada yang kerasan Di pesantren Syirajul Anwar ini Dan Mungkin ingin tidak pulang lagi Mungkin begitu Dan Andai kata Mau ada yang kuliah Ke Jember Kami fasilitasi Andai kata Ada yang Masih siap Untuk kuliah Yang ada di Jember ini Mungkin Itu sambutan kami Pengarahan kami Kepada adik-adik Dan Keterbatasan Dari keluarga kami Untuk merawat Adik-adik selama Amalia Yang ada di pesantren Syirajul Anwar ini Kami mohon maaf Yang Tidak ada Batasnya Akhirul kalam Wa bilahi taufiq Wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kesenian bersama Dan pesan kami Buat Mbamba ABS Jangan lupakan kami Kami selalu akan Men-support Mbamba Dan Terima kasih Mbamba sudah mengajarkan Sebuah ilmu Yang insya Allah Akan bermanfaat Bagi kami semua Ya Dari Mb whereby Mb昂 Ya Dari A-Mbamba Bermuda Oleh karena itu, mohon doanya bagi semua saudara-saudaraku sekalian Semoga anak-anak yang kami kirim ini menjadi anak-anak yang bermanfaat Bagi Nusa, bangsa, dan negara ini Dan mohon doanya mudah-mudahan di amin Senang kita bisa istiqomah dalam menjalankan amanah ini Dan kami bisa mendidik dengan baik anak-anak kami Dan insya Allah, ilmu-ilmu yang mereka dapatkan menjadi ilmu yang barokah Tentunya barokah dari para guru, barokah dari masyarakat Barokah dari almarhum di Hasan Sepuh, almarhum di Hasan Sepulia Oleh karena itu, mencari ilmu bisa di mana-mana Tapi insya Allah, mencari ilmu di M.A. Zamil Hasan adalah tempat yang paling tepat M.A. Zamil Hasan, Mumtaz